selamat menikmati kami akan sangat berterima kasih apabila kalian hentikan sementara video ini dan klik tombol subscribe untuk dukungannya jangan lupa loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami upload video baru seperti ini nah ini nih kondisinya sudah sangat parah atau parah banget nah ini udah celong banget nih ini kalau ngerampun juga gak bakal gigit nih yang ada motor lu nyelonong udah kemakan nih ini bisa kelihatan nih ini arusnya kan tebal cakram segini nih ini udah kemakan nah ini liat ya nah jadi buat lu semua yang punya motor coba diperhatikan kondisi kampas rem depan kalau sekiranya udah ada bunyi srek-srek-srek gitu amannya diganti kenapa? karena kalau gak diganti nih bikin kayak gini nih bikin rusaknya udah udah gak layak pakai ya oke seperti ini oke langkah pertama adalah kita kasih pelumas dulu bukan pelumasnya jadi kayak kayak semacam WD lah karena kan ini pasti susah banget nih dibuka kalau misalnya belum disemprotin WD atau sejenisnya ini dia nah kebetulan gue pakai ini ya ini fungsinya sama kayak WD 40 jadi kita semprotin dulu di keempat bautnya ya oke udah sama bagian dalemnya oke kalau sudah disemprot dikasih pelumas ini nih buat buka baut apa sih namanya full penetrate ya pokoknya kalau ini buat baut-baut yang susah atau yang berkarat biasain pakai ini atau WD oke abis disemprot kita tunggu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit oke bro setelah 15 menit tinggal kita buka baut L nya menggunakan baut L6 kenapa ini gak gue copot karena biar gampang jadi kendorin dulu sambil kita tahan rem kita lihat aja prosesnya ini kita tahan rem dulu ini udah kendor kita kendorin aja dulu oke keempat bautnya udah kendor tinggal kita keluarin bautnya menggunakan kunci sok 12 sama kunci sok 14 eh sorry kunci ring jadi menggunakan kunci sok 12 sama kunci ring 14 oke tinggal kita buka aja kita lepas bautnya nah setelah bautnya lepas kita lepas juga kalipernya menggunakan kunci sok 12 lepas warnasnya nah ini nih akibatnya karena dia udah neken jadi kampasnya itu ketahan di bibir bagian sininya bagian pinggirnya oke begitu bahannya berhasil dilepas tinggal kita lepas nih cakramnya kita lanjutin aja yang udah kita kendorin tadi ya ini dia cakramnya jadi bisa lu perhatikan nih ini efek kalau kita gak aware sama kampas rem depan jadi ini kemakannya parah ini bro dan dia ada tengahnya ini agak celong ada celongan oke ini nih ya cakram lamanya sekarang kita ganti ini dia karena kebetulan motornya Suzuki jadi kita pakai SGP pastikan beli yang asli kita buka ini dia nah ini kita bandingin nih ini kalau untuk warna sih gak masalah ini kebetulan gue binginnya yang gold ininya tengahnya kalau yang ini kan hitam oke kita bandingin jauh ya jauh ya jauh kita pasang oke sekarang saatnya kita pasang yang pasti pasin dulu nih lubang-lubang bautnya oke udah pas saatnya kita pasang bautnya ini dikencangin pakai tangan dulu ya pastikan dia pas jangan lupa untuk pemasangannya di selang-seling berlawanan jadi jangan jangan gini jangan gini tapi gini oke kita pasang dulu kalau udah agak peras baru kita pakai kunci saatnya kita kencengin ditahan pakai kaki kita kencengin yang ini juga pas pastikan kenceng ya jangan sampai ada yang kurang kenceng sekarang kan ini rem oke udah selesai tinggal kita pasang lagi di motor oke pakai helm saat bermotor dan gunakan seatbelt saat taik mobil klik tombol jempol ke atas apabila kalian menyukai video ini dan share video ini di sosial media kalian jangan lupa follow instagram kami linknya ada di bawah semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa terhibur terima kasih telah menonton video ini sampai habis assalamualaikum terima kasih telah menonton video ini